Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Golongan darah B yang telah uji saring ada 28 labu, kemudian golongan darah O stok yang ada saat ini ada 48 labu, sedangkan golongan darah AB stok yang telah diuji hanya 10 labu. Tempo 22 Desember 2016 menulis tentang kesadaran masyarakat Jawa Barat untuk mendonorkan darah yang dinilai masih rendah, padahal menurut Caja, sesuai dengan imbauan ketua PMI Pusat Yusuf Kala, angka partisipasi masyarakat di sebuah provinsi minimal 2%. Melihat kondisi tersebut, Kontak Tani Melayan Andalan atau KTNA Kecamatan Kiara Pedes yang diketuai oleh Enjang Sugianto yang merupakan seorang pendamping lokal desa dan balai penyeluhan pertanian, Garok Gek, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta berinisiatif melakukan aksi sedekah darah petani Kiara Pedes dengan mengajak para petani di Kecamatan Kiara Pedes untuk mendonorkan darah. Sekretaris KTNA Kecamatan Kiara Pedes Andi Lala berujar, jika petani tidak hanya berkontribusi dalam penyediaan pangan, sebagaimana Bupati Purwakarta, Anne Ratnamustika, menyebut petani sebagai pahlawan pangan saat berpidato dalam Festival Hortikultura Kabupaten Purwakarta 2021 lalu. Andi menjelaskan bahwa para petani pun ingin berkontribusi dalam bidang lain sesuai konteks kebutuhan yang ada. Jika saat ini pandemi melanda dunia, kemudian diperparah dengan kelangkaan stok darah, maka para petani pun ingin membantu dengan menyedekahkan darah. Menurut Andi, para petani itu memiliki jiwa besar untuk memberi dan berbagi, namun perlu difasilitasi dalam hal teknis jika menyangkut hal yang di luar kebiasaannya. Selain kegiatan donor darah, pagi hingga siang hari sebelum Salat Jumat, juga dilaksanakan kegiatan sosialisasi perlindungan kerja untuk petani desa yang dilaksanakan pada siang hari setelah Salat Jumat. Baiklah kerobat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Enjang Sugianto, mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News, segera. Terima kasih telah menonton!